Oke guys, kita kali ini nyoba main game baru namanya Dark and Darter. Gua waktu ngeliat sekilas di reel gua lewat nih game soalnya, langsung gua keinget Surviving the Game as a Barbarian. Itu novel yang gua baca dan gua masih ngikutin sampe sekarang. Itu salah satu novel dari Korea. Dan kalo gak salah sekarang ada webtoonnya, cuman webtoonnya gak tau sampe mana soalnya kalo novelnya udah jauh soalnya. Udah empat ratusan chapter kalo gak salah ya, aku lupa. Pokoknya sudah si Bjorn Yandel itu udah berlewat berapa tahun dari start kayaknya, aku udah lupa. Ya intinya gitulah gua. Gua gak bisa ngomong banyak, takut banget spoiler kalo kalian ada yang baca webtoonnya. Basically this is Surviving the Game as a Barbarian soalnya kan kayak kita dungeon looting, dungeon crawling gitu, terus nanti keluar lagi bawa lootnya. Nah ya basically, Surviving the Game as a Barbarian, iya. Jadi nama game nya aku lupa yang di novelnya itu anjir gua lupa anjir nama game nya. Intinya itu Rock Playing yang sampe lahir tadi. Semoga ya kita main ini gak sampe tiba-tiba kebawa ke End Game. Basically kalo dia tuh mainnya namanya Shield Baba. Ya itu Barbarian tapi bawa Shield. Jadi bener-bener full tank mainnya. Fighter is a Jack of Altrace, when it comes to combat, well first with multitude of weapons and armament, the fighter can hold his own against anyone. Basically dia bisa bertarung pake weapon apapun. Tapi dia beda-beda dependen sama equipment, terus gak bisa kesani spell. Human fighter basically ini untuk orang pertama kali main ya, kalo fighter itu kayaknya, biar bisa nyobain semua weapon. Slow based movement, extreme health, damage bonus with two handed weapon, in-net magic resistance, slow based movement, slow attack speed, slow interaction speed. Rogue, the Rogue is master of reception, able to sleep silently sleep between this shadow. High movement speed ya, basically standard ya Rogue ya. Ranger ini buat range, wizard, ya buat wizard-y, wala mau nge-spell. Kita jadi dual key, eh sorry-sori aku juga gak boleh spoiler. Kalian gua baca webtoon-nya, gua spoiler ke Brath tuh. Gak tau soalnya udah sampe ke scene itu atau belum. Sorry, 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 sorry. Dual key! Cleric. Ini kalo cleric, nanti kita bisa jadi yang anu gak? Jadi yang kayak dark cleric-nya itu gak gua lupa namanya apa itu yang... Waktu mereka pertama kali di floor 4 kalo gak salah ya? Atau floor 3? Floor 3, floor 3, kan ngelawan si anu kan si... Chaos itu aku lupa namanya, yang disummon pake ngebakar di Witch's Heart. Eh, udah sampe situ nih webtoon-nya. Gua aman gak nge-poin gini. Spoiler gak itu? Ya, dia gak ngebunuh bossnya sih, cuman basically survive dari itu. Cuman, gak tau webtoon udah sampe sana apa belum. Ranger ini kita jadi si manusia beruang gitu nanti. Ada lah pokoknya. Gua gak tau itu nanti udah muncul apa. Belum di webtoon tapi basically ada nanti manusia beruang kalo gak salah itu. Dan bisa spirit casting. Wizardnya gak cuma dual key. Ada si siapa namanya itu. Aduh, kok kemana lupa ya si cewek itu namanya siapa? Mitch. Padahal dia dari awal udah muncul dan muncul terus udah sampe akhir. Eh bukan sampe sekarang masih muncul. Kalo rogue berarti kita jadi Misha Carlstein. Barbarian kita jadi si Bjorn Jandel, fighter. Basically fighter tuh si itu gak sih? Si dwarfnya tuh gua lupa namanya aja dwarfnya. Kok ngeblank ya gua tiba-tiba ya? Bard. Kayaknya gak ada bard. Ada bard gak sih? Kok gua gak inget ada bard ya? Warlock. Warlock. Oh ya ini sih dark priestnya itu gak salah berarti warlocknya ini. Druid. Aku gak inget ada druid disana basically costnya cuma ada ini ya. Atau kita bikin female karakter. Oh kalo ini kita bikin female barbarian tuh jadinya si itu siapa namanya si barbarian cewek itu anjing gua lupa namanya. Ah kok gua gua ngeblank ya padahal gua baca lo betulnya. Eh gua baca lo apa novelnya. Ya ini jadi bisa curse nya cuma tinggal dikasih. Apa namanya. Eh jadi beastman aja ya. Juga beastman harusnya. Female wizard. Female cleric. Female bird. Female warlock. Female druid. Female fighter. Well basically kita coba dulu biar kita bisa belajar semua weaponnya dulu ya. Kita pake fighter biasa dulu aja. Yes oke. Pan farb. Oke. Kita coba ya. Ini gua recording kan betulnya. Ya gua recording kok 4 menit. 5 menit anjir. Merchants. Merchants. Oh ini bisa. Bisa. Diling merchant dulu. Well basically kita gak punya gold ya. Gearscore. Oh iya anjir. Beneran kayaknya. Itu ada gearscore nya. Terus abis itu naik. Apa naik. Apa naik mercenary level. Wah anjir. Beneran survive ini juga. Mas barbarian kingdom. Ini ada tut nya juga adik. Oh iya anjir. Holy shiit. Ini surviving the barbarian. Surviving the world. Apa dia masih barbarian. As the barbarian kok. Barbarian kingdom. Kalau yang sword king itu kan yang apa. Survival of the sword king. Itu beda lagi itu. Itu yang dimana dia ke jebak itu dia pura-pura jadi. Shit aku lupa namanya itu. Aku sempet skip soalnya. Aku lagi nyimpen chapter soalnya itu. Yang dia ke jebak terus ada. Apa other worldernya yang lain. Yang orang-orang dari bumi itu. Tapi malah jadinya jahat. Malah ngerusak itu. Aku lupa. Motherboard. Trip. Kita coba dulu solo-solo enter. Kenapa kita solo-enter? Karena di Surviving Kingdom Seberbarian, semua yang masih baru keluar dari dungeon, apa yang baru pertama kali keluar untuk jadi dewasa itu, hitungannya, mereka langsung masuk ke dungeon dengan sendiri-sendirinya. Jadi kita harus berhati-hati. Terima kasih. Terima kasih. Tapi disini semua kita adalah player. Tidak ada disini yang non-player yang dimana kita harus pura-pura sebagai non-player. New adventure start in 3 minutes or as soon as the battle game is full. Terima kasih. Wah bisa nih ambil yang punya Leviathan tuh. Oh ada orang baru adventure. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton. Tuh kakinya udah hancur gara-gara kena trapnya goblin gitu, terus harus, apa namanya, harus crawling sampe ketemu player lain, eh bukan player lain sih, human lain. Oh base campnya sekarang ini di cave kita sudah. Hmm bentuk cave-nya mengingatkan aku sama cave-nya apa ya? Ini kayak sebuah mining site gak sih? Oh, bisa recover HP disini ya second wind, tadi gue gak pake itu. Oh itu debar. Lampunya mati. Oh gak bisa kalian ladder ya, oke. Tadi kayaknya nge-lag itu RTO-nya memang apa? RTO-nya Indihome ya. Ngambil pake apa? Ngambil weapon-nya. Bentar option. Control. Intrack cuman F sama F ya? Oh yaudah. Basically, kita tadi baru mulai kayaknya sinyal ya, langsung ketemu 3 goblin mungkin. Oh ini berarti kayak mountain blade, kita nge-shieldnya gak bisa cuma rasa shield maju, harus bener-bener kayak di blok ke arahnya itu. Oke. 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 Anjir, baru mulai sudah semacam bore. Tapi aku melihat chest. Oke. Ini apa? Oh ini Anjir itu, oke. Wuh. Nge-lag. Nge-lag. Sudah mati ya, oke. Creepy crawlies anjir. Get item aja dulu, ambil item-item yang bisa diambil. Bandage, nice. Nge-lag. Nge-lag. Nge-lag dulu. We're low on E. Apa? Kita low, kita low, kita low, kita low, kita low. Ada bandits lagi, nice. 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 Hidup. Dia dead. Torch lagi. Oke, dua kali hit dia dead. Oke. Ini ada banyak creepy crawlies di sini. Ah, miss. Oke, kita lihat X-Mennya. Dia punya battle axe, nice. 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 Oh ada 2 Ah nge-lag Oke kita cek ini X nya bagusan mana Ah shit Banyak banget kan ini X nya nih Meapon damage ini dia Fighter barbarian 2 hand dead oke enggak Aku lebih mending shield Karena kita masih learning dulu Ada lagi Ini kayak spawn disini deh gamenya mereka Beneran spawn disini dong Iya spawn dari situ dia Oke jangan liat situ Itu mereka spawnnya disitu soalnya Oke kita lihat lootnya lagi dulu nih Shiny bengkel nih Gak ada fungsinya Silver coin Uh perfect condition Nice Dan ini kita heal lagi dulu Itu kalau liat orang-orang udah pada nge-kill orang-orang lain kan Cave troll nge-kill karakter itu Goblin miss nge-kill karakter itu Ini kita harus survive sampe kapan Btw Apakah kita harus exit atau Oh shit Banyak diatas Jangan berarti Oh no Uh 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 Au Ouh Hermana Oh second wind gue tadi kepake ya Sialan Gak bisa dipake lagi Ada batasnya pake second wind Kalo ke atas gue pasti mati Kalo gue di bawah juga gue mati Anjir gimana caranya gue survive Dulu deh pake banditsnya semua Udah gak ada item disini Tapi di atas tuh banyak banget musuhnya Oh naik mati nih pasti Goblinnya banyak banget Kecuali bisa manggil satu doang Bisa gak gue cuman manggil satu doang Au 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 Kan nge lag Ah dead gue Lek Sinyalnya tidak memadai ini Stashnya kita ya Basically kita kehilangan semua jadinya Aku mau nanya sih dark enderter ini Gimana Kita pada basically nunggu waktu habis kayak di Kayak di itu gak kita nunggu waktunya habis Oh kita nyari blue portal Jadi bukan nunggu waktu habis ya Oke Ini kamera jalan kan Kamera gak jalan ya Feelingku kameraku gak jalan Iya Iya Bepengu gak jalan Sialan Eh Tadi Error kebiasaan harus di deactivate Activate lagi Oke sekarang udah jalan Oke depan kita langsung chest Kita luck out ya Langsung dua chest depannya kita Helm Nice Dapat rolling knife sama bow Coba tuh hanya untuk ranger Nge lag Buka chestnya nge lag anjir Ini better kah Armor rating 15 Armor rating 26 Armor rating Oke better pants Wah anjir kita luck out Anjir spawnnya Oh gak ya Gak dihancurin ya Itu goblin di bawah situ Oke Kita harus cari kayak portal biru Oh shit Skeleton Oke skeleton itu good 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 fight good fight good fight Oke oke Oh bucklet boots Kita belum pake boots Nice Health naik Move speed naik Sama itu juga naik Nice Nice Kita luck Lucky Lucky move Kita lucky move Kita sarang Lag Dammit kita nge lagnya itu loh Emang lu bisa lewat sini Enggak kan Oh bisa di cheese Nice Bisa di cheese Bisa di cheese Apa lootmu? Gold point Nice Kalau bisa ketemunya skeleton aja terus Kena hit dikit kita Tadi aku bisa dodging dodging Aku agak off-road confidence Low boots Move speed 5 Move speed 6 Max health 3 Oh plus 2 max health lagi Plus 2 max health knowledge Armour rating 14 Sama train 13 Ini better sih Rusty broken sword Ini army sword Move speed minus 20 Minus 26 Ini Oh gak bisa di equip Oke Kita dapet good loot loh Bucklet boots Ini plus 1 strength Wah ini better Ini better Max health 3 1 strength Ranger hood Sama trail enough Kita ambil aja dulu Hunting trap Dark lift boots Max health Ini kayaknya buat ranger Bukan buat kita Oke Kita mulai harus main Tetris Guys So I heal Kayaknya aku mending heal dulu deh Oh itu potion Oh itu potion kayaknya Aku mulai potion Oh Aku mati Aku mati Aku mati Aku mati Kita mati Tapi kita mati Ketemu skeleton champion Anjir namanya skeleton champion Ntar kita liat Kita liat player lain Coba Kita liat player lain Coba Aku mau liat Cara mereka mainnya gimana Kitanya terlalu ngelag Oke As itu lobby Kitanya terlalu ngelag Kitanya terlalu ngelag Aku mau nyoba sih Kalau aku pakai paketan Gimana Kalau lebih stable Pakai paketan Gua pakai paketan aja Kita coba pakai paketan deh Gua pindah paketan dulu ya guys ya Oh gua level 3 Gua naik level Tapi stash gua gak kebawa Dan malah diskonek Anjir No internet No internet secured Kenapa no internet Oh itu connected baru Oke Get damage Get damage Get damage Oke Oke Bersiknya kita nyari portal Tali Atau pintu Untuk pergi dari youtube Buat nyimpen loopnya Tadi kita lootnya banyak banget Yang bagus tuh Damn Ini nanti gua cut Habis itu gua masukin lagi Enter the lobby Enter the lobby Kita udah level 3 guys That's good Apakah kita bisa kayak Classnya Buat ngambil Proc and skill Buat level 3 Nggak bisa ya Itu pasif ya Kita gak butuh movement Gua gak masalah Kita gak butuh movement Kita butuh attacking skill Soalnya Tadi harus aku pake second win Waktu ngelawan skeleton champion Tapi kita gak tau Kita coba pake skill Ini apakah ngelag kita disini Kita ngeliat gerakannya orang lain Oh ini kita disini Kayaknya berarti Di tempat yang pertama kita tadi Yang goblin champion itu Apa yang ketemu glow goblin itu Oh Ada orang buang ranger hood Item is item Bisa kita jual Why not Gitu kan Ini kayak adventure guild nya ya Apakah ada prison nya disini Buat kita break through Soalnya Nanti siapa tau kan Bisa pake vampire nya Efeknya vampire tuh Buat blood Apa namanya Wah tambah lag guys Pake Paketannya telkomsel Emang menderita ya Main game gini ya Spanjer sempatuh bikin Be prepare 5 4 3 2 1 Ini kita bisa liat pink gak sih disini Gak ada pink soalnya Tidak ada pink guys Coba ada pink ya Wah Crystal ball Menarik nih Apakah ada item lain Kita gak ada chest deket sini ya Gak ada Ini Turn off malah Crystal roster nya Itu Crystal ball Magic Magic Buat magic Oke Kau lagi Aku gak masalah Aku lawan kau Oh Di step kita akhir Ah Second win Second win Second win Ah mati gua Gua kena slow Ada double enemy tadi sih Gak apa-apa It's okay We try again We try again We try again Tendul ngh unreal Bob Two Two mon Ha 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 ça ha 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 selamat menikmati oke smaller size tapi kita di save area kita bukan di area yang kepecah good aku mulai terlihat chest di depan tapi kita lagging kita lagging nice boots kita pilih salah satu resourcefulness atau ini air apa itu pintunya kayak ke arah musuh itu goblin bisa gak aku loot dulu sebelum luat goblinnya ini kena tinggalan L ya aja sini ah ngelag oke nice second win ah lagi ini lagi ini tenter oke kita loot bisa liat kita bisa loot bisa loot oke ini 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 sedikit 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 ya gak separah tadi jadinya oh barbuta helm nah ini semacam helmetnya basic resist move on speednya kita turun tapi gak apa-apa ada kah loot disini ada chest aku melihat ada loot disitu arming sword basically sama tapi ini higher quality ya ya higher quality kita ganti weaponnya cuman buat barbarian itu oke cuman buat barbarian itu oke cuman gak disini oke kita ketemu satu musuh oke good open sali oke better mana ini armor rating 26 20 musuh minus 5 oke luck naik aku mending ini tadi player ya oh bukan itu goblin lain kita cek sini dulu aman gak oke kayaknya save oh oh shit Gak damik Gada gada gitu doang Gada gara Tidak Kepertanya Sial Bang angket Betul kaya itu keknya turun ke bawah Kita harusnya naik keluar Kita nyari semacam Tali buat keluar Katanya kalau di area goblin camp Ada banyak loot disini Oke, nice. Oh, buat range ya. Oke, boleh, boleh, boleh. Itu kayaknya ada merah-merah di situ. Healing kah? Oh, babis. Better shield. Tapi ini bener-bener full shield di belakang. Adventure turnit. 20, 217. Oke, good. Leather glove. Hunting trap, bawa aja dulu. Bandage. Tuker. Tep. Itu kayak healing pot gak sih? Ruby flout, oke. Bukan, bukan healing item. Potion of healing, nice. Tidak ada space. Kayaknya mending aku minum sekarang potionnya. Nah, kita buangin aja deh. Aku gak ngelawan ini. Berarti ada orang ngelawan ini dia. Buset armor rating 40. Fuck it. Let's go. Healing banget ngeheal, kah? Muscle speed nurse 20. Ini turun. Bandage. Bandage. Viking sword 31. Ini 27. Muscle speed 20. Oke, ini better. Kita buang. Pakai dulu. Ada player lain disitu. Oh, kena. Aku harus dari exit. Aku harus dari exit. Aku harus dari exit. Oke, mi ya. Oke, inveter ku udah penuh. Dari situ ada portal. Oke. Eh, buang aja. Gubin air. Oh, lihat atas ini ya Sialan Ada banyak enemy disitu, jangan Ada player tadi aku lihat disitu Aduh, kita turun aja Ini kak exitnya Ah, shit Ah, aku mati sama spider doang lagi Nggak kelihatan soalnya Aku takut sama player Bentar, aku mau lihat sih Kayak gimana sih exitnya Oh, gambarnya kayak tali, oke Kayak gimana sih? Disuruh start client Sinyalnya nggak jelas Yaudah lah, kayaknya mungkin receta record sampai situ aja dulu ya Thank you for watching Ini sinyalnya juga nggak jelas Yaudah, kita sampai ketemu di episode selanjutnya Bye-bye